Anda kembali di kabar siang pemirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 1, yakni Ritwan Kamil, menjanjikan penambahan kuota umroh dan haji khusus untuk pengurus masjid. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Kunwardana, dan calon Cawagup nomor urut 3, yakni Rano Karno, sama-sama menjanjikan internet gratis bagi warga Jakarta. Menyerap aspirasi dan menyuarakan berbagai program unggulan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam masa kampanye Pilkada 2024. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ritwan Kamil, bertemu dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara. RK berjanji akan memperjuangkan penambahan kuota umroh dan haji khusus untuk para marbut dan pengurus masjid. Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa program umroh dan haji tidak harus bergantung pada dana pemerintah, melainkan bisa menggunakan dana keumatan atau zakat. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Raden Kun Wardana, menggelar diskusi program internet gratis bagi setiap rumah di Jakarta. Kun menegaskan bahwa infrastruktur di Jakarta sudah siap untuk pelaksanaan internet gratis di setiap rumah. Oleh karena itu, Kun berkomitmen untuk segera mewujudkan internet gratis jika terpilih dalam Pilkada 2024. Sementara Jawa Gump, Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, hari ini mengunjungi kampung Bukit Duri di kawasan Jakarta Selatan. Rano Karno atau yang akrab di Sapa Bangdul berjanji akan membangun sarana publik serta CCTV dan internet gratis untuk masyarakat Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa seluruh janji kampanye ini akan turut diimplementasikan di kawasan Bukit Duri. Berdasarkan aturan PKPU nomor 2 tahun 2024, tahapan Pilkada yaitu pelaksanaan kampanye berlangsung mulai tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.